Prabu Surawiseso melihat dan dia pun marah pada Angling Kusuma dan menyerangnya hingga membuat lengan Angling Kusuma terluka Tiba-tiba muncul kakek tua dengan tongkat berkepala naga Terlihat ilmunya sangatlah tinggi, dia adalah Kiai Brojo Sakti menghentikan peperangan tersebut Prabu Surawiseso mencoba menyerangnya, namun sekali menebaskan tongkat semua prajurit Prabu Surawiseso berjatuhan Sang Prabu pun memohon ampun dan meninggalkan tempat Kiai Brojo Sakti sembari meminum arak dan mengumpat tidak jelas seperti orang yang tidak waras Dia pun pergi meninggalkan Arca Manik Angling Kusuma dan Putri Senggono Retno terlihat mulai tertarik satu sama lain Pegawan Sentanu mengucapkan terima kasih dan menawarkan agar Angling Kusuma berkenan untuk tinggal sebentar di Padebukan Sembari menyembuhkan luka di lengannya Kelungsur pun mengiyakan tawaran dari pegawan sentanu tersebut Mampirlah sebentar di Padebukan kami Temanku semua ini nampaknya lelah sekali Tidak seperti biasanya Putri Senggono Retno berdandan membuat pegawan sentanu bertanya keheranan Hingga sang Putri pun tersipu malu dibuatnya Kalau berdandan Pantas sekali Tidak tahu kalau tahu istimewa kita itu Di tempat lain terlihat Angling Kusuma sedang melamun Kelungsur pun tahu bahwa sang Pangeran satu cinta pada Putri Senggono Retno Di pagi hari sebelum Angling Kusuma berpamitan Pegawan Sentanu melihat keduanya yang sedang ke semaran Mengatakan betapa bahagianya andaikan Putrinya mendapatkan pendamping seperti Angling Kusuma Jika Senggono Retno mendapat pendamping setangguh ke sana Betapa bahagianya hatiku Setelah itu keduanya pun berpamitan Di tengah perjalanan sang Putri kembali menemui Angling Kusuma Dengan perasaan yang bahagia Keduanya saling menyatakan cinta satu sama lain Dan akhirnya keduanya menjadi sepasang kekasih Kusti Putri Menurut Kang Mas Aku cantik Belum pernah kutemui gadis secantik ya Jadi Di Malawapati Sang ibu mengatakan pada Paman Semenjak kepergian Angling Kusuma Hatinya tidak pernah tenang Begitu juga dengan Sang Prabu Selalu gelisah dan penuh kecemasan Hati saya tidak dapat tenang Pasti ada masalah Beliau sering menyendiri Di Arca Manik Angling Kusuma dan Putri Senggono Retno meminta restu kepada pegawan sentanu atas hubungan mereka Di tengah perbincangan tiba-tiba datang Kiai Brojo Sakti ingin membawa Angling Kusuma untuk dijadikan murid Dengan ancaman akan menghancurkan Arca Manik apabila menolaknya Apa boleh buat Angling Kusuma pun mengikuti Kiai Brojo Sakti Tak lama setelah itu Prabu Angling Dharma mendengar kabar bahwa Kiai Brojo Sakti menyerang Arca Manik Dan membawa Angling Kusuma pergi menghilang Putra anda Angling Kusuma diangkat murid Dan kepergiannya tidak seorang pun tahu Di sebuah tempat Kiai Brojo Sakti mulai mengisi Angling Kusuma Sebuah ilmu yang ia sebut Aji Wundijati Sasongkojati Di tengah-tengah proses tersebut datang Sukma Angling Dharma Mencoba menyelamatkan Angling Kusuma dan menghentikan Kiai Brojo Sakti Pertarungan pun terjadi Biarkan saja setan itu melihatmu Hingga Sukma Sang Prabu kembali pada raganya Sang Prabu pun kalah Maafkan ayahmu Angling Kusuma Dan akhirnya Kiai Brojo Sakti berhasil memberikan Aji Wundijati Sasongkojati itu kepada Angling Kusuma Dengan sebuah syarat Suatu saat akan meminta persembahan bunga melati kepada Angling Kusuma Aji Wundijati Sasongkojati telah dapat kau kuasai Meminta persembahan bunga melati Di tengah hutan raga Angling Kusuma terbangun Kelungsur mengatakan bahwa raga Sang Pangeran sudah tertidur selama tiga minggu Angling Kusuma pun teringat di hari ke-40 Ia sudah harus kembali ke Malawopati Kusti Pingsan selama tiga minggu Tiga minggu Pada hari ke-40 aku harus kembali ke Malawopati Terlebih dahulu Angling Kusuma pergi ke Arca Manik Menanyakan tentang ilmu Untijati Sasongkojati dan arti persembahan bunga melati Kepada Sang Begawan Sang Begawan mengatakan bahwa ilmu itu sudah lama hilang dari muka bumi Puncak dari segala ilmu yang intinya adalah menyerang cinta kasih Sang Begawan melanjutkan arti persembahan bunga melati adalah persembahan kematian Inti sifat ilmunya justru dalam cinta kasih Apa maksudnya mempersembahkan bunga melati? Artinya adalah kematian Kita bicarakan saja soal lain Setelah itu Sang Pangeran mengatakan bahwa dirinya bernama Angling Kusuma Putra Prabu Angling Dharma Dan akan kembali ke Malawopati Untuk membicarakan tentang pernikahannya dengan Putri Srenggono Retno Putra Prabu Angling Dharma dari Malawopati Sebenarnya nama saya Angling Kusuma Di Malawopati Angling Kusuma datang dan menantang ayahnya Sang Prabu Sebagai pembuktian secara kesatria bahwa ia sudah dewasa Dan diakui sebagai kesatria Malawopati Geris terbuka ini tanda tantangan Aku sudah siap ayah Di tengah pertarungan Kiai Brojo Sakti datang dan menagis janji pada Angling Kusuma Untuk mempersembahkan bunga melati Dengan membunuh ayahnya sendiri Prabu Angling Dharma Aku datang buat menagis janji Persembahkan kematian ayahmu Angling Kusuma baru tahu siapa Brojo Sakti itu Dan menyadari bahwa ilmu yang diturunkan Hanya untuk membunuh ayahnya Dan ia pun menolak Rupanya ilmu yang kau turunkan padaku Hanya untuk membunuh ayahku Jangan bermimpi Brojo Sakti Kelungsur pergi ke Arca Manik Meminta pertolongan kepada Begawan Sentanu dan Putri Senggono Senggono Retno Kesti Pengeran Angling Kusuma diserang Kiai Brojo Sakti Kita harus ke Malawupati Di sebuah tempat Sukma Angling Dharma dan Angling Kusuma Sedang bertempur melawan Kiai Brojo Sakti Begawan Sentanu datang dan segera mengirim Sukma Putri Senggono Retno Untuk membantu Yai Brojo Sakti mengatakan Akan membunuh ketiganya Dengan sangat mudah Biar adil Aku lumatkan saja kalian bertiga Putri Senggono Retno Prabu Angling Dharma Dan Angling Kusuma dengan penuh cinta Dan pengorbanan Saling mengajukan diri Siap dibunuh Untuk menepus semua kesalahan Akhirnya ilmu Kiai Brojo Sakti Dapat dikalahkan Karena cinta kasih Antara ayah, anak, dan calon menantunya Menyadarkan Kiai Brojo Sakti Dan mengeluarkan pengaruh jahat Dari dua perempuan Yang selama ini Menguasai raganya Sang Prabu pun Segera memunuh Dua perempuan tersebut Kalian bertiga Telah membuktikan pada kehidupanku Cinta kalian Sang takut dan baga Hidup dalam cinta kasih Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!